Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawa sederak-sederak pecinta Tosan Aji kali ini kita ada Tosan Aji ini ini sekilas tombak diberi warangka seperti ini nah untuk detail warangkanya kira-kira seperti ini Oh iya sebelumnya jangan lupa di klik like subscribe dan pencet tombol lonceng agar anda bisa mendapat pemberitahuan video berikutnya kadang sebagian tombak diberi warangka yang dengan landian panjang kadang diberi landian atau warangka yang pendek seperti ini nah seperti ini untuk keseluruhan sandangannya seperti ini kondisinya kira-kira ini yang sebaliknya kita lihat untuk bilahnya nah ini ada tombak seperti ini tombak seperti ini menurut sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut tombak biring nah kondisinya seperti ini nah ini kita lihat detailnya tombak ini warangan lama ini pamurnya masih terlihat tapi warangannya warangan lama saya saya dapetnya sudah warangan tapi kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing tombaknya seperti ini silahkan rekan-rekan nilai sendiri nah seperti ini untuk tombaknya untuk detailnya kira-kira seperti ini nah untuk bilahnya nah seperti ini untuk detail bilahnya kira-kira nah seperti ini kondisi pamurnya monggo silahkan rekan-rekan nilai saya sendiri silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing nah ini warangan lama tapi sekilas bagian sini masih terlihat untuk gradasi warnanya untuk perbedaan warnanya bagian yang di pinggir ini terkesan lebih abu-abu bagian yang di tengah lebih hitam nah kira-kira seperti itu yang sebaliknya kira-kira seperti ini coba kalau kita minyak ulang kira-kira seperti apa nah setelah diminyak ulang kira-kira seperti ini nah ini sekilas bagian abu-abunya juga terlihat nah seperti ini kondisinya seperti ini kondisi tombaknya nah bagian sini kan terlihat juga ada abu-abunya seperti ini ini warangan lama nah ini menguning seperti ini karena sebelumnya mungkin agak lama tidak terawat tapi saya kira kalau dirawat masih sangat layak dipertahankan untuk warangannya nah seperti ini ini kan terlihat abu-abunya Hai nah seperti ini yang sebaliknya nah kondisinya seperti ini monggo silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan dan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri kita lihat untuk pesinya nah untuk pesinya seperti ini nah sekilas ini juga terlihat pamornya nah seperti ini untuk pesinya nah ini pada pamornya juga kemudian kita ada keris ini keris diberi warangka seperti ini warangka seperti ini oleh sebagian pecinta atau sanaji ada yang menyebut warangka gayaman ini sekilas terlihat ada kenditnya nah seperti ini ini kesini ini yang kesini kira-kira seperti itu untuk ukirnya seperti ini nah ini ukirnya ini mendaknya nah ini bagian depan ukirnya ini warangkanya kira-kira seperti ini nah ini bagian yang kira-kira ada kenditnya untuk pendoknya seperti ini pendok seperti ini menurut sebagian pecinta atau sanaji ada yang menyebut pendok blewah nah seperti ini kondisinya bagian ujung ini yang bagian belakangnya seperti ini kondisi keseluruhan warangkanya kira-kira bisa silahkan rekan-rekan nilai sendiri ini sandangannya kira-kira seperti ini nah seperti ini kita lihat oh ya ini mancing warangkonya kira-kira seperti ini mancing warangkonya kita lihat bilahnya ini ada keris lurus nah keris lurus seperti ini keris lurus dengan ciri khas bagian sini ada lubangnya seperti ini menurut sebagian pecinta atau sanaji ada yang menyebut keris semar petak tapi monggo kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan nilai sendiri silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat nah seperti ini kondisinya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing kita lihat detailnya nah seperti ini untuk detailnya pamurnya terkesan putih ini warangan lama nah seperti ini ini untuk lubangnya ini gerenengnya bagian belakang kira-kira seperti ini nah mungkin pamurnya ini termasuk pedaringan kebak mungkin juga bisa tapi monggo kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat nah ini kan terkesan banyak pamurnya nah seperti ini kondisi pamurnya mungkin ada yang menyebutnya pedaringan kebak tapi monggo kondisinya seperti ini nah ini bagian lubangnya masih ada karatnya sedikit-sedikit bagian sini juga masih ada tapi saya kira ibaratnya karat mati ibaratnya seperti itu tapi monggo kondisi seperti ini silahkan rekan-rekan nilai sendiri kita lihat kalau kita minyai kira-kira seperti apa nah kondisi setelah diminyai kira-kira seperti ini nah pamurnya terkesan lebih mubiar nah ini bagian yang ini yang masih ada karatnya tapi mungkin istilahnya bisa disebut karat mati nah tapi kondisi seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan nilai sendiri nah kondisinya seperti ini pamurnya seperti ini nah ini nah untuk pamurnya seperti ini monggo silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing ini bagian yang sebelahnya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat silahkan rekan-rekan nilai sendiri nah seperti ini kondisi bagian sorsorannya nah seperti ini bagian sorsorannya ini bagian sorsoran yang sebelahnya kira-kira seperti ini nah ini masih ada karatnya sedikit-sedikit juga monggo kondisi seperti ini silahkan rekan-rekan amati nah seperti ini kondisinya kita lihat untuk pesinya bagian wubungan gonjonya seperti ini nah ini bagian wubungan gonjonya ini bagian pesinya saya dekatkan nah seperti ini untuk pesinya monggo silahkan rekan-rekan amati untuk video kali ini cukup sekian untuk kurangnya harus dimaafkan untuk hiburan saja untuk bahan diskusi untuk betulnya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat silahkan rekan-rekan nilai sendiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati